Saudara saksi, jadi di dalam keterangan saudara tadi mengatakan bahwa ada beberapa poin keberatan saudara atas konten video yang telah dibuat oleh keterdakwa. Yaitu antara lain disitu perkataan. Pertama, jadi Luhut bisa dibilang bermain-main di dalam pertambangan yang terjadi di Papua pada saat ini. Itu satu poin. Terus yang kedua, saudara juga menerangkan ada keberatan terkait dengan judul kontennya. Yaitu ada Luhut. Ada Luhut di balik relasi ekonomi dan operasi militer di Intan Jaya, Papua. Ada juga Jenderal Bin menghantam. Itu judulnya keberatan yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ada pernyataan yang mengarahkan kepada saudara bahwa di analogikan sebagai seorang penjahat. Nah, saya ingin menggali lebih lanjut. Apakah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh saudara Anis Haserni adalah merupakan perkataan yang benar? Sesuai dengan data dan fakta? Atau merupakan perkataan-perkataan yang tidak benar? Atau merupakan berita yang bohong? Sesuai dengan dakwaan kami? Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, apakah, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini sampai detik ini, saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya pada tugas koko saya. Saya tidak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Dan itu saya janji sampai hari ini. Dan saya ingin selesaikan tugas saya sampai 2024. Seperti itu. Karena itu saya kira penting pembelajaran buat anak-anak kuda di kantor saya. Sehingga kredibilitas yang kita bangun, itu saya kira dinikmati banyak orang di Republik ini maupun di luar negeri terhadap Indonesia hari ini. Di sini ada perusahaan, salah satunya adalah PT Tobas Jakra. Apakah ada hubungan, saudara, dengan PT Tobas Jakra? Saudara, saya tidak tahu persis lagi karena saya jujur, setelah saya masuk di kabinet, saya tidak pernah mencampurin usaha lagi. Saya sudah pull out dari situ. Tapi sepanjang yang saya tahu, tidak ada sama sekali. Nah, tidak pernah tahu ya. Apakah PT Tobas Jakra dan PT Tobas Jakra ini masih dalam satu induk perusahaan? Anak perusahaan? Sepanjang yang saya tahu, tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara tahu dan mengetahui bahwa PT Tobas Kondil Madiri ini pernah ada hubungan menjajahi bisnis kegiatan pertambangan dengan PT Madinah? Saya tidak tahu persis, tapi tadi malam saya tanya kepada lawyer kami, dia, bukan lawyer, legal kami di kantor, itu mengatakan memang pernah ada orang mengaku-ngaku begini-begini. Tapi kami sudah tulis surat resmi tahun 2017, tidak ada hubungannya dengan kami. Dan surat itu saya kira ada. Secara legal formal memang tidak ada hubungan, saudara. Tidak ada sama sekali. Perlu dipertegas lagi, saudara, 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 tidak ada hubungan. Tidak ada sama sekali, yang mulia. Dan itu ada surat bukti dua kali dikirimkan tertulis tahun 2017, 2018 seingat saya ke alamat yang bersambutan. Waktu itu saudara sudah menjadi menteri? Saya sudah menjadi menko maritim. Pada saat itu sudah menjadi menko maritim. Nah, saudara memang tidak pernah secara personal, saudara tidak pernah mengatur, mengurusi, atau mengelola perusahaan ini sana langsung, tidak pernah? Saya tidak pernah, karena itu janji saya, seperti saya tadi melakukan yang mulia, saya coba tentu setia kepada janji saya. Baik. Sekarang terkait dengan keberatan-keberatan yang lain, yaitu menghubungkan antara relasi ekonomi dengan operasi militer. Nah, ini operasi militer. Coba pertegas lagi saksi, apakah operasi-operasi militer yang ada di Papua itu, yang terjadi di Papua saat ini, mulai dari operasi nemangkawi dan lain-lain, sebagaimana disebutkan dalam kajian Jepang, itu adalah merupakan bagian daripada kepentingan ekonomi dan pertambangan-pertambangan saudara, saudara saksi. Jelaskan. Yang mulia, tuduhan itu sebenarnya sangat menyakitkan lagi. Bagaimana saya bisa mencampur operasi militer di Papua? Apa garis komandonya? Kalau saya nurung min kopol hukum, saya memang memberikan mencampuri masalah kosong. Tapi tidak pernah selama saya jadi min kopol parves itu untuk mengurus itu. Tidak ada. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan atau pikiran seperti itu yang mulia, itu saya kira yang dicarikan. Baik, disini ada juga terkaitan fakta bahwa ada kepentingan untuk membuka akses jalan ke lokasi tambang. Nah, apakah jalan Trans Papua, seperti yang kita ketahui, seperti yang sekarang sedang digalakkan pembangunannya oleh pemerintah, itu juga merupakan bagian daripada kepentingan saudara untuk bermain tambang di sana? Yang mulia itu terlalu naif lagi, itu program Presiden Joko Widodo memang membuat Trans Papua itu. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali ini. Tidak ada hubungan ya, saudara saksinya. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, Kompas TV melalui siaran digital, Terima kasih. Terima kasih.